Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Wah, susunya si Celin habis nih Ayo-ayo, kita beli dulu Nanti kalau si Celin datang, dia nggak bisa minum susunya Terus dia nggak bisa jadi kecil deh Kak Mami, Kak Mami Hah? Kak Mami nggak ada Kak Mami di mana? Iya kak, Kak Mami mana ya? Biasa Kak Mami selalu ada kak Coba aku lihat dulu, mungkin dia sembunyi Nggak ada Mio, nggak ada Wah, Kak Mami nggak ada nih Kak Mami di mana? Mungkin dia ke WC kak Oh, ke WC? Yaudah deh kalau gitu Ayo-ayo, tunggu di luar aja Oh, itu? Itu Kak Mami Kak Mami Hah? Ada Kak Natsu juga Eh, Yuta Kak Mami, aku mau beli susu nih Susu seperti biasa Tapi Yuta, ada yang aneh Hah? Aneh? Kenapa? Kenapa? Ada bayi raksasa ditangkap sama polisi Oh, maksudnya ditangkap polisi Oh, itu? Jangan-jangan, itu baby Celin Makanya aku tahu kalau kamu ada kenalan sama bayi Titan Mungkin itu adalah temanmu Oh, baby Celin ditangkap sama polisi Ayo-ayo, coba kita lihat ke kantor polisi Kakak, sepertinya Kak Sakura ada di kantor polisi deh, Kak Oh, iya? Kak Sakura kan hari ini sudah masuk kerja kan? Berarti Kak Sakura kan tahu Mio Iya, Kak Terus, kenapa dia malah tangkap si Celin? Dia kan tahu itu teman kita Eh, mungkin Kak Sakura nggak ada deh, Kak Jangan tangkap Celin Jangan tangkap Celin Oh, itu? Itu ada penjara besar Oh, Celin di dalam penjara Waduh, benar-benar Celin ditangkap Ada apa ini? Emangnya dia salah apa? Kasian si Celin Celin, Celin Oh, ada apa nih, Kak? Ada apa? Bayi Titan itu, dia gigit-gigit orang Hah? Gigit orang? Kenapa? Kak tahu Katanya banyak orang pingsan di sana Digigit sama bayi itu Eh, tolong lepaskan Celin Celin tak mau masuk penjara Jangan tangkap Celin Celin tak jahat Kenapa tangkap Celin? Eh, tolong Celin tak mau di sini Kakak Utas, Kak Mio Tolong Celin Celin di kulung Celin takut Nanti Celin tak bisa keluar lagi Wah, apa yang harus kita lakukan sama bayi Titan ini? Oh, aku bingung, Sakura Bukannya kamu sebelumnya juga jadi vampir? Iya, tapi aku masuk ke kolam darah Dan aku bingung cara bawa baby ini Nanti kalau dia gigit orang-orang lagi, gimana? Eh, kamu gimana kalau panggilkan Yuta aja? Ini bukannya teman Yuta Eh, tapi Kalau dia tahu baby ini dikurung Dia pasti mau lepaskan baby ini Jadi gimana dong, Sakura? Aku juga bingung nih Gimana kalau kita minta bantuan aja? Mungkin seperti mengangkatnya pakai helikopter? Oh, iya Iya, itu ide yang bagus Aku akan panggil helikopter untuk angkat bayi ini Emangnya kolam darahnya di mana, Sakura? Oh, baby Celin Aku datang baby Celin Baby Celin, lihat ke sini Wah, kasihan sekali baby Celin Ayo-ayo, kita bilang sama polisi Oh, ada Kak Sakura Kak Sakura, Kak Sakura Kak Sakura kenapa tangkap baby Celin? Cepat lepaskan baby Celin Baby Celin tidak salah apa-apa Eh, Yuta Kamu belum tahu ceritanya, Yuta Oh, emangnya kenapa? Baby itu sekarang sudah jadi vampir Oh, apa? Jadi vampir? Kenapa bisa? Bukannya kemarin kita sudah mengalahkan polisi vampir itu Aku juga nggak tahu kenapa, Yuta Oh, baby Celin Celin, coba lihat ke sini, Celin Celin kata yang jadi vampir Kakak, lihat matanya si Celin, Kak Oh, iya Matanya si Celin merah Dan juga giginya Giginya ada tarinya Celin, kamu sudah jadi vampir, Celin Eh, Kak Uta Celin, a-au Huh, kamu nggak tahu Iya, Kak Uta Tolong Celin Celin mau keluar dari sini Waduh-waduh, kacian sekali dia Celin nggak tahu kalau dia sudah jadi vampir Kak Sakura, tolong lepaskan dia Nggak bisa, Yuta, nggak bisa Tapi Kak Sakura, dia masih baby Tolong dong Kak Sakura, lepaskan si Celin Nggak bisa, Yuta Dia sudah banyak gigit orang Dia sangat berbahaya Soalnya dia besar sekali Iya, tapi aku kenal sama dia Dia pasti mendengarkanku, Kak Sakura Aku akan bilang sama dia Supaya nggak gigit orang-orang Kakak nggak bisa bantu kamu, Yuta Tapi Kak Sakura Kalau misalnya nanti datang matahari Gimana? Dia kan nggak bisa kena matahari Waduh, gimana ini? Kebetulan lagi bendung Gimana dong, Mio? Oh, iya, Kak Si Celin kan sudah jadi vampir Dia nggak bisa keluar siang-siang Oh, Celin Aku harus segera melepaskanmu, Celin Yuta, jangan seperti itu, Yuta Jangan dengarkan Kak Sakura Kita harus cari cara nih, Mio Gimana, Mio? Nanti kalau awannya tiba-tiba pergi Terus mataharinya datang Si Celin bisa kena bakar ini Dia bisa terbakar Oh, Celin tunggu aku Aku akan cari cara Cari Cat Buller Cari Cat Buller Eh, Yuta, ada apa? Aku sedang pesan makan Kalian mau makan? Ayo, ayo duduk di sini Oh, kalau makan aku mau Kebetulan aku juga lapar nih Mio, ayo makan Semuanya ayo makan Ada apa sih, Yuta? Kek Buller Kamu nggak ada lihat tuh di sana Di sana ada baby Celin Dia kena tangkap Eh, apa? Aku nggak perhatikan Dia kena tangkap Emangnya kenapa? Di situ kan ada Sakura Oh, dia Dia berubah jadi vampir Eh, jadi vampir Emang ini dia kena gigit ya? Aku nggak tahu Kemarin kami meninggalkannya di sana Tapi Polisi vampirnya kami sudah bunuh kemarin Eh, jadi Siapa yang gigit dia? Oh, Cat Buller Tolongin nih Cat Buller Kasian sekali baby Celin Dia dikurung di sana Sekarang juga sudah siang Nanti kalau matahari keluar gimana? Dia kan nggak bisa kena matahari Iya Nanti dia bisa terbakar Waduh, gawan nih gawan Cat Buller Percepatan dong makannya Ayo bantuin si Celin Dia di dalam penjara tuh Iya, iya Tunggu Yuta Aku lapar sekali soalnya Kakak Gimana kalau kita kecilkan si Celin dulu, Kak? Kita kasih dia susu Oh, iya Mio Kita kecilkan dulu aja ya Terus nanti Kita bisa curi kuncinya Ayo, ayo, ayo Itu ini yang bagus Kenapa nggak terpikir sama aku? Ayo semuanya Masuk ke dalam mobil Oh, tapi Nanti malah dilihat Kak Sakura Ayo, ayo Kita lari aja Lari aja Eh, itu dia cuci Celin Dia sedang duduk Kasian dia Dia jadi tontonan banyak orang Kita harus segera selamatkan dia Celin Eh, Kak Uta Celin Kamu minum susu dulu ya Celin Nanti Setelah kamu jadi kecil Kita akan menyelamatkan kamu Celin Eh, Kak Uta Cucu Celin Lapal Kamu sudah lapar sekali kan? Yelah, kalau gitu Aku akan kasih kamu susu Celin Tenang aja Aku tidak akan meninggalkanmu Celin Eh, Kak Uta Tolong Celin Celin tak mau Lama-lama di sini Iya, iya Celin Nah, kamu minum susu ini Celin Eh, cucu Tapi Celin Nak mau Cucu ini Hah? Kamu nggak mau susu ini Iya, Kak Uta Celin tak cukak Wah, gawat nih Mio Katanya dia nggak mau minum susu itu Mio Kalau dia nggak mau minum Gimana caranya buat dia jadi kecil Mio Akhirnya aku kenyang juga Eh, mereka meninggalkan mobilnya di sini Baiklah, kalau gitu Aku yang bawa mobilnya aja Aku mau lihat mereka dulu Kira-kira mereka berhasil nggak ya Wah, kasian sekali baby itu Yuta Mio Oh, Cat Buller Cat Buller Sini Cat Buller Iya, iya Gimana? Dia nggak mau minum susu itu Cat Buller Oh, dia nggak mau Mungkin karena susu itu tidak ada darahnya Yuta Jadi gimana dong, Cat Buller Dia harus minum susu itu sepeda jadi kecil Eh, baby Kamu minum aja susunya dulu Nanti kami akan membantumu Eh, tapi Celin tak cukak Cucu itu Bau Wah, dia malah bilang susunya bau Aduh, baby Gimana ya Oh, iya Aku ada ide Yuta Oh, ide apa, Cat Buller? Namun pengecilnya Kita suntik aja Oke, baiklah Sekarang aku sudah siap-siap mau nyuntik nih Gimana, gimana Apakah kita akan suntik sekarang? Tapi kalau Kak Sakura lihat Gimana dong? Nanti kita langsung ketahuan Eh, eh Satu orang harus pancing Kak Sakura Buat dia pergi dari sini Mio Tolong bantu kami Mio Kamu yang pancing Kak Sakura Mio Oke, Kak Mio akan buat Kak Sakura untuk masuk ke dalam Tapi Kakak cepat-cepat ya, Kak Takutnya Kak Sakura nanti gak percaya sama Mio Iya, iya Mio Cepat laksana kan Kakak, Kakak Wah, Mio ada apa? Kakak, Mio mau tunjukkan Kakak sesuatu, Kak Hah? Tunjukkan apa? Cepetan dong, Kak Kita masuk ke dalam Soalnya ini gak boleh dilihat banyak orang Kamu jangan aneh-aneh ya Kakak tidak mau lepaskan baby Celin Iya, iya, Kak Gak aneh-aneh kok Polisio Ayo masuk ke dalam Hah? Polisio juga Iya, iya semuanya Sama polisiken Mio mau tunjukkan sesuatu Tunjukkan apa Mio? Tunjukkan apa? Polisiken juga Nah sekarang Mio mau kasih lihat nih Mio ada permen rasa terbaru Yuta cepat buruan Iya, iya, Kak Bulur Tapi aku duduk dekat sekali Soalnya jarumnya besar sekali Baby Celin Aku akan menyuntikmu Kamu tahan ya baby Celin Eh? Contik? Nanti Celin jakit Tapi Celin Ini semua demi kebaikanmu Kamu harus jadi kecil dulu Celin Iya Celin Kamu harus disuntik Nah Celin Aku akan menyuntikmu Tenang aja Ini hanya seperti digit semut Aku akan menyuntikmu dengan cepat Tahan ya Celin Aku suntik dan Nah sudah, sudah, sudah selesai Yee Aku sudah selesai menyuntiknya Celin Kamu gak apa-apa Celin Eh? Kak Uta? Nah Kate Bulur Gimana? Aku sudah menyuntiknya Tapi dia belum menjadi kecil Eh, mungkin reaksinya sebentar lagi Baiklah kalau gitu Ayo-ayo kita tunggu disini aja Sepertinya Mio sudah mau selesai juga Iya, kita tunggu disini aja Kalau dia sudah jadi kecil Kita harus segera keluarkan dia dari penjara itu Gimana, gimana Enak kan permennya Nah sekarang Mio mau pergi dulu kak Wah Mio Kamu cuma mau kasih permen ya Kamu jangan ganggu kami kerja lagi Mio Iya kak, iya enggak kok kak Nah sekarang Mio mau pulang dulu kak Iya kamu pulang sana Dan bilang sama Yuta Nanti kakak akan membantu baby Celin Oke kak Mio pulang dulu kak Iya hati-hati Wah gimana Kak Yuta berhasil enggak ya Kak Yuta, kak Yuta Oh Mio, Mio Sini Mio Kakak gimana kak Berhasil enggak kak Berhasil Mio, berhasil Wah baby Celin tapi belum kecil kak Tenang aja Mio Mungkin reaksinya sebentar lagi Iya iya Kita tunggu aja disini Oke oke Oh hujan, hujan Ayo-ayo semuanya Kita masuk ke dalam mobil bertadu Wah Mio masih di luar Mio enggak muat kak Nah sekarang Semua orang pada sudah bertadu nih Sekarang tidak ada orang-orang lagi di depan Celin Si Celin gimana ya Wah dia sudah jadi kecil Sudah jadi kecil Kakak cepat bawa si Celin kak Iya iya Celin, Celin Nah pintunya terbuka nih Sekarang kamu sudah bisa keluar Kita keluar dari sini Celin Eh kak Uta Keluarkan Celin Iya iya Ayo iya buruan Kita bawa Celin kabur Iya kak Jangan sampai ketahuan polisi Oh ke bulan Kamu enggak ikut Enggak Yuta Kalian aja Soalnya aku masih ada urusan Oke deh kalau gitu kami coba dulu Hati-hati Jangan sampai kelihatan sama polisi Oh iya Kita enggak boleh maju nih Kita harus mundur-mundur Oh si Celin malah di atas tuh Kasian sekali Harusnya kamu yang di atas Ato Jangan kasih si Celin Sudah terlanjur Sudah terlanjur Iya deh Soalnya rumah kita dekat sekali Kakak Kalau dibawa ke dalam rumah Nanti kalau Kak Sakura pulang Gimana kak Ini sementara dulu Mio sementara Soalnya di luar hujan nih Wah aku jadi bingung nih Apa yang harus kita lakukan Kita mau sembunyikan si Celin Dimana ini Coba kita pikirkan dulu deh kak Yoyoyok masuk semuanya dulu Masuk ke dalam rumah Aku basah Aku basah Wah kita enggak bisa biarkan Baby Celin terus di luar Soalnya di luar hujan Hah Baby Celin dimana Baby Celin hilang Polisio Baby Celin hilang Hah Kenapa bisa hilang Dia kan Iya Dia hilang Aku Aku bingung Kenapa dia bisa keluar dari penjara Bukannya dia besar Waduh Gawat nih Gawat Ayo kita cari dia Sakura Iya Iya nih Waduh Kemana ya dia Sepertinya dia belum jauh dari sini deh Oke oke Kalau gitu kita keliling-keliling dulu Jangan sampai Baby itu gigit-gigit orang Kita harus cepat-cepat cari Dia kan besar Harusnya kita gampang cari dia Eh Celin lopar sekali nih Wah kita harus cari darah untuk diam Iya kak Ayo-ayo kita cari darah Ayo-ayo kita pergi ke rumah sakit Kita mau ambil darah di tempat yang kemarin ya kak Iya nih Kita mau ambil darah di sana Di sana kan banyak darah Eh banyak darah Iya Celin Di sana seperti jus darah Kamu kan sudah pernah lihat kan Iya Kak Utah Kamu mau rasa apa Celin Di situ banyak golongan darah Wah kakak malah disuruh pilih rasa Nah kita sudah sampai nih Di sini di sini Hati-hati Jangan sampai ketahuan sama dokternya Oke deh kak Wah itu dokter ya bu Hujan-hujan begini Ngapain dia di luar ya Mungkin dia memandi hujan kak Yaudah deh kalau gitu Kita merunduk aja semuanya merunduk aja Supaya kita tidak kelihatan Celin Kamu merunduk ya Dan juga jangan bersuara Nanti kita bisa ketahuan Nah sekarang Ayo-ayo ikut aku Sebelah sini Sebelah sini Di sini ada perawat Nah itu dia perawatnya Ssst Diam-diam pelan-pelan Aku ikut Aku ikut Oh atum-atum Ayo merunduk-merunduk Aku sudah merunduk Kalian jangan berdiri Kalau berdiri bisa ketahuan Kasian baby Celin Nanti gak dapat darah Sebelah sini Sebelah sini Iya kak Eh kak Utah Celin sudah lapal kali Sini Celin disini Nah ini dia buang darahnya Gimana-gimana Banyak darah kan Eh gak ada Kenapa banyak yang kosong Wah gawat nih gawat Kakak tinggal sedikit kak Oh tinggal sedikit Gimana dong Apakah ini cukup untuk Cicelin Wah kakak Bukannya kemarin banyak ya kak Iya kemarin banyak Dan aku ambilnya Cuma satu baris Kenapa sekarang Malah tinggal sedikit Eh kak Utah Celin Lapal kali Celin Mau just Dalah Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Celin jangan gigit aku Aku tidak mau digigit Aku juga tidak mau digigit Aduh Gimana ini Kalau cuma sedikit ini Mana cukup Iya kak Susunya Celin aja besar kak Apa yang harus kita lakukan Mio Kita ke kolam darah suci lagi aja kak Tapi sekarang kan masih siang Belum ada bulan darahnya Gimana dong Apa bulan darahnya ada